Intro Kulit sehat, siapa sih wanita yang tidak mau memiliki kulit yang sehat? Tentunya kita semua ingin ya memiliki kulit yang sehat Nah, gangguan kulit dapat disebabkan karena salah satunya faktor matahari, polusi udara, skincare ataupun makeup yang mungkin kurang cocok Bagaimana cara menjaga kulit tidak tetap sehat? Salah satunya ada terapi yang dinamakan terapi perbarik Apa itu terapi perbarik? Kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Jennifer Rasmana Ikut saya! Halo pemirsa, saya sekarang sudah bersama dengan Dr. Jennifer Rasmana Hai dokter Halo Nah dokter ini ngomongin kulit ya Kulit itu biasanya tidak ada habisnya untuk ngomongin kulit Apalagi di mata wanita ya Selalu ada terapi treatment yang baru lagi Yang baru lagi Nah salah satu menjaga kulit kita itu salah satunya menggunakan terapi perbarik ya dokter ya Sebetulnya apa sih dokter terapi perbarik itu? Jadinya untuk perbarik sendiri Prinsipnya itu adalah kita menggunakan tekanan yang di atas tekanan atmospheric pressure ya Nah kalau kita hidup udara yang sekitar kita ini adalah atmospheric pressure Sedangkan di perbarik kita menggunakan tekanan di atas itu Gunanya apa? Ketika tekanannya itu tinggi Maka akan ada oksigen yang dihantarkan ke dalam tubuh kita Jadi oksigen yang dihantarkan ke dalam tubuh kita itu dalam tekanan tinggi Dan jadinya bagus banget untuk regenerasi sel-sel Jadi secara tidak langsung memasukkan oksigen secara optimal ke dalam sel-sel kulit Begitu ya dokter Iya benar Nah dokter dengan memasukkan oksigen tadi dok ke dalam sel kulit itu manfaatnya apa sih dok? Jadi masalahnya itu banyak banget ya Kita lihat dulu dia ada manfaat dari sisi medis dan juga dari sisi estetik Nah kalau dari sisi medis karena otomatis ya Kalau misalnya oksigen itu kan sumber kehidupan sel-sel tubuh kita Jadi kalau misalnya oksigen itu dihantarkan ke dalam sel-sel Maka dia akan memicu regenerasi sel Lalu juga bisa mereparasi sel-sel yang rusak Kalau misalnya dalam hal medis misalnya orang yang dengan luka bakar ya Itu bisa mempercepat penyembuhannya Ya selain itu juga misalnya pasien dengan diabetes melitus Ataupun penyakit-penyakit imunologis yang lainnya Itu juga bisa lebih cepat penyembuhannya Nah kalau dari sisi estetik itu juga otomatis kita lebih fokus di kulit dan anti-aging ya dok ya Jadinya dia akan membuat kulit kita itu menjadi lebih sehat Menjadi lebih plump, jadi lebih segar Karena ada oksigen di dalam sel-sel kulit kita Juga untuk anti-aging Jadi dia akan memperlambat proses penuaan Oh luar biasa ternyata manfaatnya dokter ya Iya benar Biasanya kan kalau hiperbarik di dunia medis Itu kita kenal yang namanya hiperbarik chamber ya Atau suatu ruangan untuk terapi hiperbarik itu Nah bagaimana dengan hiperbarik yang dilakukan pada kulit kita dokter? Jadinya kalau misalnya memang ada banyak tipe ya hiperbarik chamber Yang dari dulu untuk dada itu adalah hiperbarik chamber Jadinya kita menggunakan suatu ruangan yang tertutup Yang didesain khusus ya Jadinya nanti tekanannya bisa diatur Dan ada oksigen yang akan dihantarkan ke dalam tubuh manusia itu Nah tapi seiring berjalannya modernisasi teknologi ya Itu ada yang namanya beberapa alat yang diciptakan dengan teknologi hiperbarik Ya seperti yang digunakan di dalam dunia estetik ya Dia itu ada alat kecil ya Dia itu menggunakan teknik hiperbarik aja Dia akan mengumpulkan oksigen yang ada di ruangan sekitar Dan akan dihantarkan dengan tekanan hiperbarik itu Jadi memang tekanannya tinggi sekali Dan langsung disemprotkan ke kulit kita Oke disemprotkan itu dalam berupa apakah masker kah? Atau seperti memakai airbrush kah? Itu seperti apa sih dok? Memang alatnya itu kecil kayak airbrush ya Kalau misalnya yang suka makeup Tau ya alatnya kecil gitu kayak spray Nah itu dihantarkan secara terus menerus di kulit kita Dengan tekanan tinggi Sehingga otomatis oksigen itu akan masuk beserta dengan serum Ya jadinya kalau dalam dunia estetik ini Selalu ada serumnya Yang ada komposisinya itu ada macem-macem ya koktilnya Nah ketika dihantarkan ke kulit Maka dia akan membuat kulit itu lebih plumpy Ya lebih kenyal Lebih sehat Lebih teroksigenasi gitu Jadi hasil yang dihasilkan itu lebih glowing juga kulitnya Nah pemirsa Penasaran kan bagaimana cara terapi perbarik? Yuk ikut bersama dengan Dr. Jennifer Terapi perbarik Ya iya mari Nah gimana dok dengan treatment tadi? Tadi kerasanya dingin, sejuk, adem Terus kerasanya kayak lebih lembab ya dok ya Ya memang sejuk banget pakai si terapi perbarik ini ya dok ya Nah dokter ada pertanyaan nih dok Apakah semua jenis kulit aman untuk melakukan terapi perbarik ini? Nah jadinya treatment ini aman ya untuk semua tipe kulit Nah jadi gak usah khawatir untuk kulit yang egne, oily, semuanya itu aman Karena yang kita lakukan itu bukan memasukkan zat kimia Atau treatment yang invasif ya Yang meluka itu tidak Tapi ini hanya memasukkan oksigen ke dalam kulit Agar kulit itu terlihat lebih segar Oke kalau untuk jenis kulit yang sensitif atau yang cenderung lebih besar resiko alergi itu bagaimana tuh dok? Nah jadi kalau untuk cenderung tipe alergi ya Itu juga gak masalah yang penting jangan sampai dilakukan ketika lagi alergi ya Atau ketika lagi flare up Jangan lebih baik tunggu sampai kulitnya itu tenang Ya jadi kan barrier kulitnya bagus ya Baru kita melakukan treatment ini Baik dokter Nah dokter sarannya nih dok Untuk yang ingin melakukan terapi perbarik ini optimalnya dilakukan berapa kali nih dok? Jadinya kalau treatment ini boleh dilakukan sebagai maintenance ya Bisa dua minggu sekali sampai satu bulan sekali itu gak ada masalah Kalau mau setiap hari pun juga tidak ada efek samping yang berbahaya Jadinya aman Malu lebih bagus sekali doknya kalau tetap hari ya Lebih bagus bener Ya pemirsa itulah tadi perbincangan saya dengan dokter Jennifer Mengenai betapa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan kulit Salah satunya dengan menggunakan terapi hiperbarik Saya dokter Sabrina Raisa untuk Hidup Sehat Plus